Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya dia di galeri senapan angin ya Oke untuk kalian yang di rumah gimana kali ini kabarnya Semoga baik-baik saja Sehat selalu, dilantarkan riskinya dan pastinya dipanjangkan umurnya Amin Oke kali ini saya akan mereview senapan angin malauder malaper ya Untuk kalian jika penasaran dengan spek-speknya Tonton video ini sampai habis Dan pastinya jangan lupa di subscribe Oke saya itu akan mulai mereviewnya itu dari depan sampai belakang ya Dan saya itu akan membahasnya dulu itu dari larasnya Dan saya akan membahas dari bentuk laras dan juga panjang laras ya Untuk larasnya ini, larasnya ini menggunakan laras baja simplus Dan pastinya larasnya itu sudah dilengkapi dengan serombong ya Ini tuh yang dinamakan serombong Ada juga yang tidak memakai serombong ya Tapi ini tuh sudah dilengkapi dengan serombong Dan untuk panjang larasnya, panjangnya itu 60 cm Alurnya alur 12, OD-nya 14 Dan untuk tabungnya ini, tabungnya ini menggunakan tabung OD38 ya Dan untuk apa namanya? Untuk manometernya, untuk manometernya itu ada di ujung tabung ya Ada di sini Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas anginnya itu pastinya ada di manometer Dan untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Semisal apa namanya anginnya itu sudah mencapai seribu Itu buruan kalian isi ya Jangan sampai dienolkan Biar senapan angin kalian itu pastinya tetap awet Dan pastinya tabungnya itu tidak mudah bocor Intinya jangan dienolkan dan juga jangan dilebihkan Dan di ujung laras Di ujung laras ini ada penutup laras ya Dan penutup laras ini sebagai variasi Bisa juga kalian itu ganti menggunakan peredam ya Intinya kalau kalian suka senyap-senyap Itu kalian bisa banget ganti menggunakan peredam Dan di setiap pembeliannya di galeri senapan angin Itu akan kasih kalian bonus peredam yang super senyap Dan OD-nya itu sudah OD-38 Dan di antara laras dengan tabung itu pastinya sudah dilengkapi dengan cincin laras Di sini itu ada satu cincin laras ya Yang fungsinya itu untuk memperikat dan memperarat antara laras dengan tabung Sehingga laras dengan tabungnya itu tidak akan goyang-goyang ya Dan kalau kalian gunakan untuk berburu Itu akan tepat sasaran Semisal di sini itu tidak ada cincin laras Itu laras dan tabungnya itu akan goyang-goyang Intinya itu tidak akan aman ya Makanya di sini itu dilengkapi dengan cincin laras Yang fungsinya itu untuk memperikat antara laras dengan tabung Sehingga itu lebih aman dan pastinya tidak mudah goyang-goyang Dan untuk pengisian angin Untuk pengisian anginnya ada di sebelah sini ya Dan untuk pengisian anginnya ini sudah menggunakan mini kupler Dan untuk pompanya sudah menggunakan pompa PCP Intinya mudah banget Karena sudah menggunakan mini kupler Dan untuk pompanya sudah menggunakan pompa PCP Dan untuk triggernya Untuk triggernya itu ada di bawah sini ya Dan untuk triggernya ini menggunakan trigger klasik Dan di atas triggernya itu sudah dilengkapi dengan safe trigger atau pengaman picu Dan untuk chambernya ini Chambernya ini menggunakan chamber dural seri 6 semi CNC ya Dan untuk pengisian pelurunya Pengisian pelurunya itu ada di tengah-tengah chamber Dan pengisiannya itu ada dua pengisian ya Ada magazine dan juga ada single suit Untuk tarikannya Untuk tarikannya ini ada di sebelah chamber ya Ada di samping chamber Dan untuk tarikannya ini sudah menggunakan tarikan seat lever Sudah tidak lagi menggunakan tarikan grandel ya Karena sudah menggunakan tarikan seat lever Sehingga itu lebih ringan banget Saat kalian gunakan untuk berburu Untuk bagian strength power Strength powernya ada di belakang sini ya Dan untuk strength powernya ini sudah menggunakan Bisa kalian putar ke kiri untuk small game Dan ke kanan untuk big game Untuk yang big game itu untuk yang buruan besar ya Kalau yang small game itu untuk buruan kecil Oke selanjutnya saya akan membahas ke bagian popor ya Untuk popornya ini menggunakan popor klasik Yang terbuat dari bahan kayu maoni Sehingga lebih awet dan pastinya tidak mudah patah Karena pembuatannya ini dari kayu maoni Dan pastinya rasanya itu sudah di finishing berwarna hitam ya Intinya itu cantik banget Dan di atas popornya ini sudah dilengkapi dengan seteran pipih Yang pastinya itu bisa dinaik turunkan ya Dan di belakang popor itu sudah dilengkapi dengan sandaran bahu Yang terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman Dan pastinya empuk banget saat kalian gunakan untuk bersander Oke selanjutnya itu saya akan membahas ke bagian harga ya Untuk harga senapan angin ini itu hanya 3.600.000 saja ya Intinya murah banget Dan pastinya sudah dilengkapi dengan bonus-bonusnya Ada 7 bonus Dan di antara bonusnya itu ada tas, tali sandang, gantungan peluru-peluru tas, magajin, peredam, dan juga STKS Intinya ada 7 bonus Intinya cepat-cepat kalian order jangan sampai kehabisan senapan anginnya Karena harganya murah banget Kalian bisa mendapatkan senapan angin yang super bagus ini Dan sudah dilengkapi dengan bonus-bonusnya Dan untuk kalian kalau ingin membeli senapan angin ini Kalian itu bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini Dan untuk cara pembayarannya itu ada 2 cara ya Ada cara COD dan juga transfer atau bayar di tempat Dan untuk cara COD itu gampang banget ya Kalian bisa kirim foto KTP sesuai alamat tanda Jika kalian tidak mengirim foto KTP Kalian bisa dikenakan DP sebesar 100 ribu saja Untuk tanda jadi keseriusan Anda Dan untuk cara transfer kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi Oke itulah sedikit review dari saya Jika kalian suka dengan videonya Jangan lupa di like Untuk kritik dan saran Tulis di kolom komentar Saya Dia Pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Dadah